Perserikatan Naga Api Jilid 22. Wihang dan Wilian mendengar kisah itu dengan kurang tertarik, sebab pernah mendengarnya dari penuturan mendiang ayah mereka. Namun karena orang-orang lainnya belum pernah mendengar kisah itu, maka jadi kedengaran menarik sekali. Si Rahib yang gemar mengembara itu melanjutkan ceritanya, dalam tukar-menukar itu, aku menerima tongkat bambu sakti yang sekarang aku pakai sebagai senjata itu, sedangkan fakir India itu aku hadiahi dengan gelang bajaku yang telah bertahun-tahun tak terpisah dari tubuhku. Nah, kami berdua berkumpul selama beberapa hari dan bercakap-cakap tentang aneka ragam ilmu kesaktian di negeri masing-masing. Kita sebagai orang-orang yang berjiwa lapang harus mengakui bahwa ilmu silat yang berkembang pesat di Tiongkok ini. Sebenarnya tidak berasal dari negeri kita sendiri, melainkan berasal dari Tiongkok. Cikal bakal yang mendirikan si Olimpei, yaitu Tatmoche Ousu, juga adalah seorang yang berkebangsaan India. Dengan kata lain, sebenarnya India adalah sumber ilmu silat. Namun sahabatku si fakir India itu menyayangkan bahwa ilmu silat kurang berkembang di negeri asalnya sendiri, sebaliknya yang berkembang di India adalah ilmu yang aneh-aneh seperti ilmu sihir, ilmu racun, ilmu menaklukan binatang-binatang buas dan berbisa dan sebagainya. Dari India, ilmu-ilmu yang mengerikan ini merembes ke negeri-negeri sekitarnya, antara lain ke Persia dan juga ke negeri kita ini. Karena menariknya kisah yang dibawakan oleh Rahib Hong Khan, maka tak terasa semua orang menghentikan makan minumnya dan memusatkan perhatiannya ke arah si juru cerita. Rahib itu bertutur pula, tidak dapat disangkal, bahwa ilmu sihir maupun ilmu racun dari India itu banyak dipelajari oleh orang-orang bangsa. Kita pula, terutama dari daerah Jinghai dan Kamsuk yang merupakan jalan lalu lintasnya orang-orang India dan Persia. Bahkan tidak sedikit orang bangsa Han kita yang mencapai tingkatan tinggi dalam ilmu sesat ini. Contohnya, kira-kira seratus tahun yang lalu, dunia persilatan di Tionggoan pernah gempar dengan munculnya tujuh orang bersaudara yang menamakan dirinya Busan Jit Kui, tujuh setan dari Gunung Busan. Hampir setiap wajah yang mendengar cerita itu menjadi berubah hebat ketika mendengar disebutnya tentang tujuh orang gembong penjahat yang sangat terkenal di masa lalu itu. Meskipun kejadian itu sudah berlangsung lama, di jaman kakek atau ayah mereka, namun kabarnya setiap orang masih saja bergidik jika mengingat cerita tentang Busan Jit Kui itu. Sementara itu si Rahib melanjutkan ceritanya, ketujuh bersaudara itu semuanya adalah manusia-manusia berotak cerdas, dilengkapi pula dengan kemauan keras, tapi sayang bahwa mereka memiliki watak begitu jahat, seakan-akan penjelmaan iblis sendiri. Dengan kecerdasan dan kemauan mereka yang membajak, mereka berhasil menggabungkan antara ilmu silat, ilmu racun dan ilmu sihir, sehingga terciptalah sebuah ilmu baru yang sangat mengerikan, hampir-hampir tanpa tandingannya lagi di dunia persilatan. Ketujuh saudara itu pun menemukan suatu kera baru untuk mencapai tingkat ilmu yang tinggi, tetapi dalam waktu yang sangat singkat. Mereka juga punya sebatang pedang pusaka yang diberi nama Jit Kui Kiam, pedang tujuh iblis, sebuah pedang yang memiliki pengaruh gaib bagi siapapun yang memegangnya. Jika seseorang memegang pedang itu dalam keadaan terhunus, maka orang itu akan dikuasai oleh nafsu membunuh yang berkobar dan menjadi sangat haus darah. Selama rahib Hang Kuan bercerita, pendengarnya nampak berwajah tegang, seakan-akan busan Jit Kui yang mengerikan itu benar-benar ada di hadapan mereka sampai akhirnya Hang Kuan Hosyo mengakhiri. Ceritanya, demikianlah kisah yang pernah ku dengar. Sebagai penutup dapatlah dikatakan, bahwa busan Jit Kui akhirnya dapat dibunuh dengan gabungan dua orang tokoh paling sakti di jaman itu, yaitu seorang Tojin dari Butong Pei dan seorang Huashio dari Xiaolin Pei. Dan Huashio itu adalah mendiang kakek guruku, Tianlui Siansu. Apakah mereka, busan Jit Kui, itu meninggalkan keturunan atau murid tanya The Toan Yong? Sahut Hang Kuan Hosyo sambil menggelengkan kepalanya, belum pernah ku dengar hal yang demikian itu. Namun pernah ku dengar bahwa mereka meninggalkan harta karun yang tak ternilai besarnya hasil rampokannya terhadap pedagang-pedagang yang lewat di sekitar gunung busan. Mereka juga meninggalkan catatan tentang ilmu sesat mereka yang mengerikan itu, namun aku tidak tahu di mana mereka menyimpannya. Ku harap saja benda-benda maksiat itu sudah lenyap di telan waktu. Daripada dunia persilatan terguncang lagi untuk kesekian kali. Begitu cerita tentang busan Jit Kui itu selesai, mereka pun melanjutkan makan minum mereka. Namun terdengar William bertanya pula, pek kau, apakah seorang yang mempelajari ilmu sesat itu akan berpengaruh juga kepada tabiat aslinya? Sedikit banyak ada juga pengaruhnya, sahut rahib Hang Kuan. Tetapi hal itu tidak mutlak, sebab keteguhan hati setiap orang itu berbeda-beda. Tidak sedikit orang yang mengakunya dari golongan ilmu sejati tetapi ternyata tingkah lakunya justru sangat merugikan masyarakat. Sebaliknya ada pula tokoh yang mahir dalam berbagai ilmu sihir atau ilmu beracun, namun menggunakan kepandainya itu untuk membelasi lemah dan menumpas kejahatan. Pek kau, Tian Leong Hiang Chu itu tadi mengatakan bahwa dia akan mengusulkan pembersihan dalam tubuh Hwe Leong Pang sendiri, apakah hal itu kira-kira bisa dipercaya tanya William pula. Sahut Seng Rahib sambil mengangkat bahu, kedengarannya dia memang cukup bersungguh-sungguh. Tapi entahlah, hati orang siapa tahu. Aku percaya kepada kata-katanya, tiba-tiba Yoh Wiji yang berkata dengan nada yang tegas. Tong Wi Hang memandang sejenak ke arah Piao Su Tua yang hampir menjadi lawannya itu, lalu ia berkata, aku lebih cenderung untuk tidak percaya mentah-mentah begitu saja setiap ucapannya. Betapapun manis ucapannya, namun dengan metu kepalaku sendiri sudah kulihat betapa jahatnya kelakuan orang-orang Hwe Leong Pang. Kata-kata yang memikat dari Tian Leong Hiang Chu tadi tentu ada maksud-maksud tersembunyinya. Aku dengar pula kabar bahwa dalam waktu dekat ini Hwe Leong Pang akan mengadakan pertemuan besar di suatu tempat di dekat kota Lem Chang di mana ketua mereka sendiri akan memimpin pertemuan. Tujuan pertemuan itu untuk menandingi pertemuan besar kaum ksatia, Eng Hyong Tai Hwe, yang bakal diadakan di Siong San, dengan demikian. Jelaslah bahwa nafsu Hwe Leong Pang untuk menguasai dunia persilatan tidaklah padam. Kalau salah satu dari kita berhasil menyusup ke dalam pertemuan besar Hwe Leong Pang nanti, maka akan dapat diketahui apakah ucapan Tian Leong Hiang Chu tadi bersungguh-sungguh atau cuma omong kosong belaka. Ucapan Wihang itu serempak memancing semua pandangan matu ke arah dirinya. Sejak peristiwa berdarah di kota Taibeng, memang nama Tong Wihang mulai menanjak menjadi terkenal, karena keberaniannya dalam menghadapi Hwe Leong Pang. Kini ucapannya yang berapi-api penuh semangat itu telah menimbulkan kekaguman, tapi sekaligus juga kekhawatiran bagi para pendengarnya. Tok Gan Sineng Hwe Pojian menanggapi, Cong Piao Tau, kau adalah pemimpin tertinggi dari seluruh Tiong Gipiao Heng kita, jangan sampai Cong Piao Tau mengalami sesuatu, bukankah Tiong Gipiao Heng kita menjadi seperti ular tanpa kepala? Harap Cong Piao Tau menyadari bahwa berusaha menyusup ke dalam pertemuan. Orang-orang Hwe Leong Pang itu sama saja dengan masuk ke sarang macan. Terima kasih atas perhatian dan peringatan Paman Ho, Sahut Wihang. Tidak memasuki sarang harimau tidak akan mendapatkan anak harimau. Aku sudah bertekad untuk terbuat itu, lagi pula Paman Ho tidak usah khawatir sebab aku akan bertindak dengan hati-hati dan cermat. Harap Paman Ho dan Paman-Paman lainnya ingat, bahwa Cian Lop Piao Tau gugur di tangan orang-orang Hwe Leong Pang. Ini berarti bahwa dendam permusuhan kita dengan Hwe Leong Pang tidak dapat dihapuskan begitu saja, ibaratnya setinggi gunung dan sedalam lautan, teringat akan gugurnya ayahnya seketika itu juga Cian Ping menjadi berkaca-kaca, dengan suara yang agak bergetar dia berkata, dan jangan lupa pula bahwa Tiong Gipiao Heng masih punya seorang anggota durhaka yang bernama Song Kim yang belum menerima hukumannya. Si durhaka itu sekarang bersembunyi di tengah-tengah orang Hwe Leong Pang, tetapi dia tetap harus kita tangkap dan menerima hukuman untuk pengkhianatannya itu. Ucapan-ucapan Wihang dan Cian Ping itu disambung pula oleh Tong Wilian dengan tidak kalah bersemangatnya, selain itu, kita pun perlu menunjukkan kepada dunia, bahwa bukan hanya orang Hwe Leong Pang yang berani menerjang Tiong Gipiao Heng, namun orang Tiong Gipiao Heng juga berani menerjang Hwe Leong Pang. Aku juga ikut kata Ting Bun. Melihat keempat orang muda itu nampaknya sudah begitu besar tekadnya dan tidak bisa dicegah lagi, diam-diam Yoh Wihang mengagumi tapi juga menyesali sikap terlalu gegabah dari orang-orang muda itu. Kim Seikong Pian ini mengerutu dalam hatinya, nampaknya memang tepat pepatah yang mengatakan bahwa anak kerbau tidak takut kepada harimau. Tetapi aku sebagai orang luar tentu saja tidak bisa mencampuri urusan mereka, apalagi ini adalah urusan dendam dan sakit hati. Dalam pada itu terdengarlah si golok halilintar de Tuan Yohang bertanya menegaskan, jadi, Cong Piaw Toh berempat sudah bertekad bulat hendak menyusup masuk ke dalam pertemuan Hwe Leong Pang itu. Ya, tekadku sudah pasti. Begitu pula tekad kami, sambung Wilian, Cian Ping dan Ting Bun secara serempak. Keselamatan Cong Piaw Toh sangat penting. Karena itu biarlah aku menyumbangkan tenaga tuaku untuk menemani Cong Piaw Toh, kata de Tuan Yohang mantap. Maka berturut-turut pula Tok Gan Sineng Ho Pojian, Kui Gitu Yap Lam Heng dan Tiong San Siang Hau Uso Hau Udan Sopa, juga Tikun Lo Set Hoa Yang Cheng menyatakan siap sedia mengawal Cong Piaw Toh mereka untuk menyusup ke pertemuan Hwe Leong Pang itu. Cepat Tong Wihang berdiri dan memberi hormat ke sekelilingnya sambil berkata, terima kasih akan kesediaan saudara-saudara dan paman-paman sekalian untuk melindungi keselamatan kami. Namun kelancaran Tiong Gipiaw Heng di semua cabang kita pun merupakan urusan yang tidak kalah pentingnya. Jika semua berangkat mengikuti aku, tentu urusan cabang-cabang akan terbengkalai, karena itu, aku hanya akan memilih dua orang di antara kalian untuk mengikuti aku. Suasana menjadi sunyi seketika, semuanya menunggu keputusan Seng Pemimpin. Sekali lagi Yohui Jiang harus kagum melihat bahwa Tong Wihang yang masih begitu muda ternyata telah memiliki kewibawaan begitu besar, dan disegani para bawahannya, padahal para bawahannya itu merupakan jago-jago pilihan pula. Kesunyian itu kemudian dipecahkan oleh suara Wihang, aku memilih saudara Sohaou dan Sopa untuk menyertai kami. Paman-paman lainnya harap tetap menjalankan tugasnya di cabang-cabangnya masing-masing. Sohaou dan Sopa serempak berdiri dan memberi hormat kepada Wihang sambil mengucap, terima kasih atas kehormatan yang diberikan oleh Chong Piao Tau. Kiranya Tong Wihang punya pertimbangan tersendiri dalam memilih kedua saudara So yang bergelar Tiong San Siang Hau itu. Karena Wihang, Wihang, Tingbun dan Cian Ting merupakan orang-orang muda, maka kurang leluasa rasanya jika melakukan perjalanan bersama dengan orang-orang tua yang jalan pikirannya tentu berlainan. Karena itu Wihang sengaja memilih Tiong San Siang Hau yang masih muda dan sebaya dengannya itu sebagai teman seperjalanannya. Selain itu, dalam hal ilmu silat maka tingkatan kedua saudara So itu cukup dapat diandalkan, sedikit pun tidak ada di bawah Song Kim atau Tingbun. Sementara itu, rombongan dari Kim Se Piao Heng langsung mohon pamit begitu perjamuan itu selesai. Tong Wihang dan tokoh-tokoh Tiong Gipiao Heng lainnya mengantar keberangkatan mereka sampai keluar dari pintu gerbang kota Kiyang Leng. Sebelum berpisah, sekali lagi Tong Wihang minta maaf kepada Yuhwi Jilang tentang sikapnya yang menuduh tadi. Setelah kembali ke gedung Tiong Gipiao Heng Cabang Kiyang Leng, maka Tong Wihang segera mengajak adiknya ke sebuah ruangan tertutup berdua saja untuk membicarakan suatu urusan. Alian, kata Wihang begitu sudah berada dalam ruangan itu. Berdasarkan cerita Yuhwi Jilang tadi, tentang seorang muda yang perlenteh yang menyuruh mengirim barang ke sini, dan berdasarkan pula pengamatan atas bentuk tubuh dan suara Tiong Gipiao Heng Choo itu, maka rasanya aku mulai dapat menebak siapakah sebenarnya orang yang bersembunyi di balik ke dok Tiong Gipiao Heng Choo itu. Metu adik perempuannya bersinar-sinar terang, katanya sambil tertawa, apa yang kau pikirkan itu telah menjadi pikiranku sejak tadi. Yuh Cong Piao Tau tadi menceritakan tentang seorang anak muda berpakaian perlenteh seperti anak hartawan, dan di tengah-tengah antara kedua alisnya ada warna hitam yang samar-samar, maka aku pun langsung ingat kepada seseorang. Jangan kau sebut dulu namanya, Potong Wihang cepat. Coba kita tuliskan dugaan kita itu pada telapak tangan kita masing-masing, lalu nanti kita cocokan. Aku ingin tahu apakah jalan pikiran kita cocok atau tidak. Adiknya pun agaknya tertarik juga untuk menggunakan care seperti tebak-tebakan itu. Maka mereka segera menggosok tinta bak dan menuliskan nama di telapak tangannya masing-masing. Keduanya saling pandang sebentar lalu kemudian saling membuka dan menunjukkan telapak tangannya masing-masing. Ternyata, baik di telapak tangan seng kakak maupun si adik, tertulis sebuah nama yang sama, yaitu siang kuan hong. Ternyata dugaan kita bersamaan bahwa Tian Liong Hiang Chu itu adalah siang kuan hong, desis willian dengan suara yang bergetar karena goncangan perasaannya. Katanya lebih lanjut, ahong, masih ingatkah kau ketika siang kuan hong menemui kita di Taibang beberapa waktu yang lalu? Waktu itu siang kuan hong menanyakan bagaimana sikap kita seandainya asyang sedang memperjuangkan sebuah cita-cita luhur, dan dalam percakapan itu siang kuan hong mengaku bahwa dia hanya suruhan asyang. Jika benar siang kuan hong adalah Tian Liong Hiang Chu, maka jangan-jangan asyang. Yang bisa memerintahnya itu adalah, adalah, ah, aku tidak berani memikirkannya. Tong Wi Hang menarik napas, ucapnya, aku pun sebenarnya pernah punya pikiran seperti itu, namun hanya ku simpan saja di dalam hati. Karena ternyata kau pun berpikir demikian, maka dugaanku semakin kuat bahwa asyang adalah ketua HWL Yong Pang itu. Willian menundukkan kepalanya. Jika kenyataan itu benar-benar ada, maka dia tidak tahu lagi bagaimana harus bersikap terhadap HWL Yong Pang, harus memusuhi atau bersahabat? Dalam kebingungannya, gadis itu mendengar suara kakaknya lagi, dugaanku itu semakin diperkuat lagi oleh dua alasan, meskipun untuk menyebutnya ini terlalu berat bagi perasaanku. Alasan pertama, tentang disebut-sebutnya kalimat perjuangan luhur yang nadanya sama ketika diucapkan oleh siang kuan hong di Taibeng dan Tian Liong Hiang Chu di sini tadi. Kedua, ucapan siang kuan hong yang mengatakan bahwa kita akan bisa menemui asyang di Lam Chang, padahal dalam beberapa hari. Mendatang ini kota itu akan menjadi ajang pertemuan HWL Yong Pang. Dan aku bisa menambahnya dengan alasan yang ketiga, sambung Willian sambil mengangkat mukanya. Yaitu sikap Tian Liong Hiang Chu ketika berada di Padang Perdu di luar kota Taibeng itu. Waktu itu dia mencegah Tian Liong Hiang Chu agar tidak mencelakai kita. Secara terselubung Tian Liong Hiang Chu waktu itu mengatakan bahwa kita berdua ada hubungan dengan Toa Suheng mereka. Meskipun yang diucapkannya pada saat itu hanya untuk menggertak Te Liong Hiang Chu agar membatalkan niatnya untuk mencelakai kita, tetapi jelas bahwa ucapan itu bukan tidak ada maknanya sama sekali. Persoalannya menjadi sangat ruwet sekarang, desah Tong Wi Hang sambil menarik napas. Tetapi masih ada satu hal yang belum ku mengerti. Kita kenal ilmu silat Asia yang pada dua tahun yang lalu itu tidak lebih tinggi daripada kita, sebab dia malas berlatih. Tetapi sekarang, bagaimana mungkin dia sekarang bisa? Memimpin tokoh-tokoh setara sebon say, thank you po dan sebagainya? Sahut adiknya, setelah mendengar cerita pek kau tentang buku peninggalan Busan Jipui tadi, Aku punya dugaan keras bahwa Asia yang telah menemukan buku itu dan mempelajarinya. Bukankah pek kau mengatakan bahwa Busan Jipui juga telah menemukan suatu kera berlatih yang meskipun agak sesat namun dapat mempercepat tingkatan ilmu seseorang? Contohnya saja adalah siang keanhang sendiri. Dia adalah anak anyang sia yang kita kenal sebagai teman asyang, dan ketika di anyang sia dia tidak bercusil musilat sedikit pun, meskipun dia gemar berkelahi. Tetapi ingatkah kawakan kejadian ketika dia menemui kita di Taibeng? Dia rupanya sengaja pamer kekuatan dengan menginjak lantai, sehingga ubin lantai sampai yamblas beberapa jari dalamnya. Tenaga dalam selia itu jelas tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh sembilarangan, bahkan tokoh yang tergabung dalam sepuluh tokoh sakti itu pun tidak semuanya dapat berbuat seperti itu. Jika siang keanhang saja telah mencapai kemajuan sepesat itu, bagaimana halnya dengan asyang yang dasar ilmu silatnya jelas lebih tinggi dari siang keanhang? Aku tak sanggup membayangkannya. Bagaimanapun juga kita harus berani melihat kenyataan. Sekarang kita harus menentukan sikap, bagaimana seandainya HWL Yongpangcu itu benar-benar asyang sendiri kata Wilian. Wihang nampak berpikir sebentar, kemudian ia berkata di luar dugaan adiknya, Aku berpendapat, justru ada baiknya jika yang menjadi HWL Yongpangcu itu adalah asyang sendiri, sebab dengan demikian ada kemungkinan kita bisa bicara dari hati ke hati dengannya, untuk membicarakan semua kelakuan buruk anak buahnya. Justru asyang sebagai pemegang kendali sebuah perkumpulan yang kuat seperti HWL Yongpang, harus berhasil kita bujuk supaya menggunakan kekuatannya itu untuk menenteramkan dunia persilatan dan bukan malahan memperburuknya. Pendapat yang bagus, sahut Wilian sambil menekpuk permukaan meja. Wajahnya yang tadi sudah suram dan sedih itu, kini berseri kembali menampilkan suatu harapan baru. Melihat perubahan wajah adiknya itu, diam-diam wihang merasa terharu juga. Dia tahu bahwa hubungan antara kakaknya dan adik perempuannya itu justru yang paling akrab, keduanya saling menyayangi sepenuh hati, sehingga dapatlah dikatakan bahwa Wilian tidak punya persiapan batin sedikit pun juga jika diharuskan menghadapi Tongwish yang sebagai lawan di medan perang. Aku punya keyakinan besar bahwa asyang akan menuruti bujukan kita, kata gadis itu dengan bersemangat. Dari dulu dia selalu sayang kepadaku, dan menuruti permintaanku, mudah-mudahan sekarang pun ia belum berubah. Sebenarnya wihang ingin memperingatkan bahwa hati manusia itu mudah berubah, namun ia batal untuk mengucapkannya sebab tidak sampai hati mematahkan harapan yang sedang berkembang di hati adiknya itu. Bahkan sambil membelai rambut Wilian, wihang berkata, memangnya hanya kau saja yang sayang dan rindu kepadanya. Aku pun sama sekali tidak berkeinginan untuk menghadapi asyang sebagai lawan, sebab betapapun dia adalah saudaraku, seayah dan seibu. Wilian pun balas memeluk kakaknya sambil berkata, alangkah senangnya kalau kita bertiga bisa berkumpul kembali, dan bersama-sama bergembira seperti dulu lagi. Dalam pada itu, persiapan bagi wihang dan kawan-kawannya yang hendak ke Lem Chang untuk mengintai pertemuan besar HWL Yongpang itu pun telah dipersiapkan semuanya. Menurut rencana perjalanan, karena Lem Chang itu cukup dekat dengan An Yang Xia, maka rombongan itu akan lebih dulu singgah di An Yang Xia untuk mencari dan berziarah ke kuburan ayah mereka, yaitu Qiang Setai Hiap Tong Tian. Bahkan kalau perlu membongkar kuburannya dan memakamkannya kembali secara layak, sebab wihang dan Wilian teringat bahwa dulu mereka belum sempat memakamkan tubuh ayah mereka secara baik, karena sedang diburu oleh anak buahnya Xia Tubun. Sebelum berangkat, lebih dulu Tong Wihang mengatur pengiriman kembali barang-barang yang pernah dirampas oleh HWL Yongpang itu. Untuk menjaga jangan sampai terulangnya hal-hal yang tidak diingini, maka khusus untuk pengiriman bingkisan Ho Lem San Bu kepada Kaisar, diselenggarakan dengan pengawalan yang seketat-ketatnya. Para jago-jago Tiong Gipiau Heng dari Lok Yang dan Busa yang tidak turut serta ke An Yang Xia, akan ikut memperkuat kafilah itu sampai ke Pak Hia, setelah itu baru akan pulang ke cabangnya masing-masing. Sedangkan Tikun Lo Set Hwa Yang Cheng tetap akan berada di Ki Yang Leng untuk memimpin cabang di kota itu. Rahip Sinting dari Sialin, Hang Kuan Hwasio, yang pekerjaannya hanya berkelana ke sana kemari itu, kini juga menyatakan akan coba-coba menyusup pula ke dalam pertemuan HWL Yongpang. Dia bermaksud untuk mematamatai dan menghitung kekuatan HWL Yongpang, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam Menghiong Tai HWL yang bakal diadakan di Siong San pada bulan mendatang. Tetapi Rahip itu menyatakan lebih suka berjalan sendirian daripada bersama-sama dengan anak-anak muda itu, meskipun berjanji akan membantunya jika ada kesulitan. Demikianlah persiapan untuk berangkat itu pun telah berjalan dengan lancar. Pada hari keberangkatan, para tokoh Tiong Gipiau Heng mengucapkan selamat jalan dan mengantarkan rombongan Tong Wi Hang sampai ke pintu gerbang kota. Rombongan Wi Hang menjurus ke Tenggara, yaitu ke An Yang Sia di wilayah Kiyangse. Rombongannya terdiri dari enam orang muda yang semuanya menunggang kuda, yaitu Wi Hang, Cian Ping, Ting Bun, William serta dua saudara So yang berjuluk Tiong San Siang Hao itu. Bagian ke-31 Sebegitu jauh perjalanan berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Kota Busa dan Hon Leng berturuk-turuk telah dilewati, dan akhirnya sampailah rombongan itu di tepian sungai Tiangkeng yang lebar itu. Selama dalam perjalanan itu, atas permintaan Tong Wi Hang, kedua saudara So tidak diperkenankan memanggil Wi Hang dengan sebutan Cong Piao Tau melainkan diganti dengan sebutan yang lebih akrab. Karena So Hao lebih tua satu tahun dari Ting Bun dan Wi Hang maka semua anggota rombongan itu memanggilnya So To Aku. Sedang So Pa yang masih muda, bahkan sama umurnya dengan William dan Cian Ping, dipanggillah Pa begitu saja. Dengan demikian suasana perjalanan itu jadi terasa lebih akrab dan tidak terasa kaku. Tidak ada lagi suasana antara Cong Piao Tau dengan Piao Su bawahannya, tapi lebih mirip dengan serombongan sahabat yang sedang bertamasya bersama-sama. Kini di hadapan mereka terbentanglah sungai Tiangkeng yang sangat lebar itu. Begitu lebarnya, sehingga seorang yang berdiri di tepian utara sungai itu akan melihat tepi seberangnya hanya seperti garis hitam yang tipis dan kabur. So Hao yang sudah cukup berpengalaman dalam melakukan perjalanan jauh, segera berkata, kita cari dermaga di pinggir sungai. Di situ akan mudah didapatkan perahu-perahu sewaan yang bersedia menyeberangkan kita ke selatan dengan upah setahil dua tahil. Di sepanjang tepian sungai memang tidak sedikit terdapat dermaga-dermaga seperti yang diceritakan oleh So Hao itu. Tidak berapa lama mereka berjalan menyusur tepian, mereka telah menemukan sebuah dermaga seperti itu. Di situ ada juga beberapa orang yang agaknya juga sedang menantikan perahu yang hendak menyeberangkan mereka. Tidak lama kemudian, terlihatlah sebuah perahu mendekati dermaga. Tubuh perahu itu ternyata cukup lebar dan dapat memuat 30 orang. Lebih, sedang pedayung-pedayungnya adalah empat orang lelaki bertubuh kekar dan berkulit coklat, yang masing-masing memegang galah panjang untuk mendorong perahu ke tepian. Karena mereka tidak mengenakan baju, maka nampaklah kulit mereka yang mengkilat karena keringat. Penyeberangan dengan upah memang bukan barang baru lagi di daerah itu. Begitu perahu merapat ke dermaga, maka orang-orang yang ada di dermaga pun segera berbondong-bondong naik ke atas perahu. Begitu pula rombongan wihang naik ke perahu dengan menuntun kuda-kudanya masing-masing. Rupanya hari itu lalu lintas penyeberangan agak sepi, sehingga dalam perahu terasa agak leluasa, meskipun ada enam ekor kuda sebagai penumpangnya. Maaf, cuan-tuan, bayar di depan, kata si tukang perahu sambil menadahkan tangannya kepada para penumpang. Dan para penumpang pun membayarnya tanpa banyak rawa lagi. Namun di saat para tukang perahu itu telah siap mendorong perahu ke tengah sungai, tiba-tiba di tepian dekat dermaga itu muncul pula serombongan orang-orang berkuda yang berjumlah lima orang. Semuanya berpakaian ringkas dan menyandang senjata, menandakan diri mereka sebagai orang-orang dunia persilatan. Bahkan dalam rombongan itu juga ada dua orang yang berpakaian seperti lelaki tetapi jelas-jelas adalah perempuan. Kedua perempuan itu pun menyandang senjata dan mengikat rambutnya secara ringkas. Pemimpin rombongan berkuda itu adalah seorang lelaki tegap yang memakai ikat kepala berwarna biru, segera berseru kepada para tukang perahu, to'ako pemilik perahu, dapatkah rombongan kami ikut naik sampai keseberang? Tentu saja pemilik perahu itu tidak keberatan, sebab semakin penuh perahunya itu akan berarti semakin penuh pula kantongnya. Apalagi memang perahunya cukup lebar, dan masih bisa memuat tambahan lima orang manusia dan lima ekor kuda lagi, meskipun menjadi agak berbesarkan. Maka tukang perahu itu pun meminggirkan kembali perahu mereka dan mempersilahkan para penumpang baru itu untuk naik. Meskipun kelima orang penumpang baru itu gagah-gagah dan membawa senjata macam-macam, namun sikap mereka justru sangat sopan dan menghormat kepada setiap penumpang lainnya. Apalagi terhadap rombongan Tong Wi Hang yang juga kelihatan seperti rombongan dunia persilatan itu. Si ikat kepala biru itu lebih dulu mengangguk sopan kepada Wi Hang, sebelum mengambil tempat duduk di sebelah Wi Hang. Selama perahu didayung menuju keseberang, diam-diam Wi Hang mencoba melirik dan memperhatikan lelaki berikat kepala biru yang duduk di sebelahnya itu. Dia adalah seorang lelaki muda, usianya barangkali belum mencapai 30 tahun, berwajah gagah dan bertubuh tegap, bibirnya selalu siap melemparkan senyuman ramah kepada siapapun. Senjata yang dibawanya adalah Li Uyap Siang Tu. Sepas ngolok daun liu, yang tipis, dan dia selipkan diikat pinggangnya. Sepasang tangannya pun nampak kekar berotot, lebih besar sedikit dari tangan orang-orang kebanyakan, menandakan sepasang tangan yang cukup terlatih menggunakan senjata. Sedang anggota-anggota rombongan yang lainnya pun rata-rata bersikap gagah dan tangkas, tak terkecuali wanita-wanitanya. Sohaou dan Soha yang sudah biasa berkelana dan bergaul dengan kaum kelana lainnya, dengan cepat telah membuka perkenalan dan bercakap-cakap dengan rombongan orang-orang gagah itu. Ketika Sohaou menanyakan dari perguruan manakah rombongan itu, maka jawaban si ikat kepala biru ternyata cukup mengagetkan, kami adalah anggota-anggota HWL Yongpang dari Lemki Tong, kelompok bendera biru. Aku sendiri bernama Inyong dan beruntung mendapat kepercayaan dari ketua kami untuk memimpin kelompok Lemki Tong ini. Sebagai Tong Chu, pemimpin kelompok. Melihat bahwa muka Tong Wihang dan seluruh rombongannya berubah hebat begitu mendengar disebutnya nama HWL Yongpang, lelaki yang mengaku bernama Inyong itu menjadi haran. Tanyanya, kenapa saudara-saudara nampaknya terkejut? Apakah ada sesuatu yang aneh dengan HWL Yongpang? Cepat Wihang menyahut sambil menggoyangkan tangannya, harap saudara In jangan salah paham melihat sikap kami. Kulihat saudara In cukup gagah dan aku yakin saudara tentu berilmu silap tinggi pula, tetapi justru karena itulah kami agak menyayangkan saudara. Maaf, bukannya aku sok tua tapi maukah saudara In mendengar beberapa perkataan kuajah Inyong dan teman-temannya nampak berubah menjadi kurang senang. Namun dengan menahan diri akhirnya In yang berkata juga dengan nada tawar. Silahkan saudara berkata. Wihang menarik nafas dalam-dalam, diam-diam dalam hatinya ia mulai menyukai sikap. Terbuka dari orang Xi'in ini, yang mengaku sebagai pemimpin Lem Ki Tong dalam HWL Yongpang ini. Kata Wihang kemudian, saudara In, ada petpatah kuno yang mengatakan bahwa Panglima yang gagah memilih junjungan raja yang bijaksana apakah saudara In memahami arti dari petpatah itu? Tentu saja aku mengerti. Seorang Panglima yang perkasa di bawah perintah seorang raja yang lalim adalah ibarat sebatang golok tajam di tangan seorang gila. Bukan saja tidak ada manfaatnya bagi sesama manusia, bahkan akan membawa malapetaka bagi masyarakat, sahut In Yong dengan kening yang masih berkerut. Tong Wihang menganggukan kepalanya dengan puas, lalu berkata, bagus, ternyata pengetahuan saudara In juga cukup luas. Sekali lagi aku minta maaf, kini arti pepatah itu akan kuterapkan kepada diri saudara-saudara sekalian. Dengan kegagahan dan keluaran budi saudara-saudara ini, apakah saudara-saudara tidak keliru kalau memilih HWL Yongpang sebagai tempat bernahung kalian? Kali ini Aie Muka In Yong dan keempat orang temannya benar-benar telah berubah, bahkan terang-terangan menunjukkan ketidaksenangannya kepada ucapan Wihang itu. Sahut In Yong dingin, saudara, kita bagaikan air sumur dan air sungai yang satu sama lain tidak saling mengganggu. Aku memilih HWL Yongpang tidak sembarangan saja, melainkan setelah kupikirkan dan kupertimbangkan cukup lama. Aku merasa bahwa hanya HWL Yongpang yang berani bertindak untuk mendobrak segala kebobrokan di zaman ini, di mana tindakan yang keras dan tegas diperlukan untuk itu. Aku berkata hanya HWL Yongpang yang berani bertindak, karena orang-orang yang disebut para pendekar terhormat ternyata lebih suka berpeluk tangan demi keselamatan diri sendiri, dan tidak berani turun tangan untuk mendobrak kebobrokan keadaan ini. Ucapan yang gagah, saudara In, kata Wihang sambil tertawa, untuk mencoba mendinginkan suasana. Tetapi harap saudara In ingat, bahwa selama ini nama HWL Yongpang di dunia, persilatan telah terlanjur menjadi buruk dan dikutuk umat persilatan. Perkumpulan tempat berkumpulnya para bandit dan Onmongkosong tiba-tiba salah seorang kawan In Yong berteriak marah dan memotong perkataan Wihang. Orang itu ternyata masih muda, namun wajahnya keras, dan di dikeningnya ada bekas luka yang memanjang sampai ke dekat telinga. Bahkan dengan berapi-api dia berkata, cobalah tuan tanya kepada rakyat di wilayah Oulam dan Oupak, bagaimana kesan mereka kepada HWL Yongpang. Mereka akan menjawab bahwa HWL Yongpang adalah sahabat dan pelindung mereka, selagi orang-orang yang menamakan dirinya pendekar tengah berdiam diri tidak mempedulikan penderitaan orang kecil. Tanya pula kepada mereka, siapa yang memberantas pembesar-pembesar rakus di kedua wilayah itu kalau bukan HWL Yongpang? Tanya pula siapa yang memeras keringat dan darah untuk membasmi penjahat-penjahat demi ketentraman rakyat? Mereka pasti akan menjawab bahwa HWL Yongpanglah yang melakukannya. Bagaimana tuan ini dengan lancang berani mengatakan bahwa HWL Yongpang bernama busuk dan merupakan perkumpulan para bandit? Sesaat wajah Tong Wihang pun menjadi menegeng dan kupingnya menjadi panas. Ingin rasanya Wihang membeber kepada anak muda itu tentang sederetan bukti-bukti kejahatan orang-orang HWL Yongpang, antara lain membunuh Hang Ho Sem Hiong dan membunuh pula Cian Sin Wihang terkenal sebagai tokoh yang keras dalam menentang kejahatan itu. Tetapi sebelum Tong Wihang membuka mulutnya, telah terdengar helaan napas berat dari In Yong, dan dengan sedih In Yong memandang kepada kawannya yang luka keningnya itu, sambil berkata, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Di satu daerah, HWL Yongpang memang menjadi sahabat rakyat kecil. Tetapi HWL Yongpang punya wajah yang lain di daerah yang lain, di beberapa daerah memang nama HWL Yongpang sudah begitu kotornya dan susah untuk tercuci bersih lagi. Kita dari kelompok Lam Kitong memang telah berbuat begitu banyak bagi ketentraman dan kesejahteraan rakyat jelata. Tetapi tentu kita pun pernah mendengar bahwa rekan-rekan kami dari Jing Kitong, Ang Kitong, Jai Kitong dan He Kitong telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercelah atas nama HWL Yongpang. Hal itu jelas merugikan nama baik dan tujuan perjuangan HWL Yongpang secara keseluruhan. Lalu In Yongpang menoleh kepada Wi Hang dan berkata, hal itu pun aku ketahui, dan aku sungguh menyesalkannya. Tujuan pertemuan besar HWL Yongpang kali ini, tujuan utamanya juga untuk mengadakan pembersihan diri sendiri secara besar-besaran dan tak kenal ampun. Meskipun agak terlambat, tetapi ku kira lebih baik daripada tidak diambil tindakan sama sekali. Di dalam hatinya, Tong Wi Hang berkesan baik terhadap In Yongpang, meskipun sudah tahu bahwa In Yongpang adalah seorang tongcu dalam HWL Yongpang. Kata Wi Hang sambil mengangguk-anggukan kepalanya, syukurlah kalau begitu. Semoga pertemuan HWL Yongpang di Lemcang nanti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kesejahteraan dunia persilatan, dan bukan malah sebaliknya. Sementara mereka bercakap-cakap, perahu itu pun sudah tiba di tepian seberang. Para penumpang pun segera turun ke darat. Tong Wi Hang dan rombongannya pun segera berpisah dengan rombongan In Yong, setelah saling memberi hormat dan mengucapkan selamat berpisah. Begitu telah jauh dari rombongan In Yong, Tong Wi Hang bergumam sendirian, sebenarnya perkumpulan macam apakah HWL Yongpang itu? Kenapa kaum bandit dan kaum ksatria bercampur aduk di dalamnya? Di sisi lain nampaklah sisi gelapnya yang diwakili oleh Teng Kyao Po, Se Bon Se, A U Yang Siao Hwi, Mohwi dan sebagainya. Sedang di sisi lain nampak bagian yang bersih diwakili oleh orang-orang seperti In Yong dan Tian Leong Hi Yang Chu. Seolah yang menyahut keheranan Wi Hang itu, kukira hal itu tidak mengherankan. HWL Yongpang muncul di dunia persilatan belum sampai dua tahun, namun sudah memiliki sebarisan jago-jago tangguh yang demikian banyak, ini jelas disebabkan karena pihak mereka membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima anggota. Akibatnya, anggota yang masuk pun tidak sempat dipilih lagi, tidak sempat lagi diselidiki pribadi dan asal-usulnya, maka bercampur aduklah kaum pendekar dan kaum penjahat di dalam perkumpulan itu. Aku juga sependapat dengan Soto Ako, Sambung Wilian. Bahkan aku sering melihat sendiri bahwa sebenarnya dalam tubuh HWL Yongpang itu terjadi pula keretakan-keretakan. Misalnya dalam suatu peristiwa yang kualami di kota Kehong, dalam peristiwa terbunuhnya Hang Ho Sem Hyong itu. Waktu itu kulihat kerjasama dari Ang Ki Tong, kelompok bendera merah, dengan Ui Ki Tong, kelompok bendera kuning, ternyata bukanlah kerjasama yang sepenuh hati. Bahkan berkali-kali pemimpin Ui Ki Tong yang bernama Kua Heng dan berjuluk Ti Jiao Tuan, monyet bungkuk berkuku besi, itu mencegah Hu Tong Chu, wakil kepala kelompok, untuk turun tangan terhadap Hang Ho Sem Hyong. Demikianlah mereka melanjutkan perjalanan sambil bercakap-cakap dan tidak terburu-buru. Tak terasa, dalam percakapan mereka itu sudah mulai timbul pandangan lain kepada HWL Yongpang. Bahkan Qian Ping yang mendendam HWL Yongpang sampai ke tulang sung-sung itu, kini mau tidak mau harus meninjau kembali sikapnya itu. Sedangkan bagi Tong Wi Hang dan adiknya, pandangan baru kepada HWL Yongpang itu ada segi yang mengembirakan mereka, membuat hati mereka semakin cerah. Mereka punya dugaan kuat bahwa ketua HWL Yongpang itu tidak lain adalah kakak mereka sendiri yaitu Tong Wi Siang yang sangat mereka rindukan. Mereka gembira jika di dalam HWL Yongpang masih ada unsur-unsur baiknya, sebab dengan demikian akan semakin kecilah. Kemungkinannya untuk menghadapi HWL Yongpang sebagai lawan. Setelah menyeberangi sungai Tiangkeng, maka tidak lama kemudian rombongan itu pun telah memasuki wilayah Qiang Se. Tong Wi Hang dan adiknya merasa sangat terharu karena dapat menginjak kembali daerah kelahiran mereka, setelah selama dua tahun mereka meninggalkannya dalam keadaan kepedihan dan penderitaan. Begitu mereka memasuki wilayah Qiang Se, segera nampaklah di daerah itu ada kesibukan yang tidak terasa di daerah lain. Makin sering mereka menjumpai rombongan kecil atau besar, dari orang-orang yang berwajah keras dan menyandang senjata. Ada di antara orang-orang itu yang bersikap gagah seperti kaum ksatria umumnya, tetapi tidak sedikit pula yang memiliki tampang orang susat, kejam dan dingin. Tentu mereka adalah orang-orang HWL Yongpang yang hendak menghadiri pertemuan besar itu, kata Wi Hang pada Soh HOU yang berkudadi. Dekatnya, semakin kuat dugaanku bahwa HWL Yongpang benar-benar merupakan wadah tempat bercampur aduknya orang baik dan orang jahat. Benar-benar perkumpulan yang aneh. Mereka bermalam lagi satu malam. Keesokan harinya, setelah mereka berkuda tanpa berhenti selama setengah hari, maka telaga Poyang OU yang indah permai itu sudah nampak di depan mata. Hampir menangis rasanya Wi Hang dan Wilian ketika melihat kampung halaman yang dirindukan itu sudah nampak di depan mata. Mereka segera mempercepat lari kuda mereka, diimbangi oleh anggota rombongan lainnya. Mereka memutari tepian Poyang OU melalui sisi timur, dan akhirnya kota kecilan yang sia pun nampak di depan mata. An yang sia desis Wi Hang dengan tenggorokan yang terasa tersekat. Aku kembali ke pangkuanmu. Kota kecilan yang sia ternyata masih seperti dulu, lorong-lorongnya tidak berubah begitu pula. Bangunan-bangunannya. Agaknya waktu dua tahun memang bukan waktu yang terlalu lama bagi orang yang tidak diamuk perasaan rindu. Bahkan orang-orangnya pun tidak berubah. Wi Hang dan Wilian masih sempat bertegur sapa dengan orang-orang yang pernah mereka kenal. Tetapi suasananya tidak seramai dulu lagi, bahkan nampak adanya suasana tertekan dan ketakutan yang menggantung di kota kecil itu. Ada sesuatu yang terjadi di tempat ini rupanya, kata Wilian. Ya, sikap orang-orang yang kita jumpai tadi nampak kurang wajar dan begitu terburu-buru, ya, jalanan pun terasa lebih sepi dari dulu. Mereka menjalankan kudanya dengan langkah perlahan menuju ke pusat kota kecil itu. Dan begitu mereka mendekati ke gedung tempat kediaman Chiatubun, terkesiaplah Wi Hang dan Wilian. Di luar gedung itu nampaklah ada belasan orang kuli yang sedang mengangkut belasan buah peti mati ke dalam gedung itu yang mengherankan, jika memang ada orang yang mati di rumah itu, masakan yang mati. Sekaligus sebanyak itu? Dan kenapa nampak pula regu-regu prajurit sedang berjaga-jaga di sekitar gedung itu, seakan-akan sedang menghadapi serabuan musuh yang tangguh? Apakah Chiatubun mati Tanai Wi Hang kepada diri sendiri? Wilian menggelengkan kepalanya, sahutnya sambil mengangkat bahunya, entahlah. Tetapi kalau hanya dia seorang yang mati, masakan ia membutuhkan delapan buah peti mati. Sementara itu Su Pa telah memajukan kudanya dan berkata kepada Wi Hang, Pong To Aku, biarlah akan ku coba bertanya kepada prajurit-prajurit yang berjaga-jaga itu, atau kepada siapa saja yang barangkali dapat menerangkan tentang kejadian aneh ini. Kata Wi Hang menyetujui, Baiklah, kalau kita muncul bernam sekaligus tentu akan dicurigai oleh prajurit-prajurit itu, apalagi karena kita membawa senjata. Ah Po, selidikilah dengan baik, kau akan kami tunggu di sebuah warung teh dekat simpang tiga itu. Sebaiknya senjata. Dan kudamu tidak kau bawa, supaya tidak dicurigai dan ditangkap mereka. Demikianlah So Pa mendapat tugas untuk mencari keterangan tentang peti-peti mati di gedung Chiatubun itu. Tampang So Pa memang cocok untuk itu, dia bertampang bersih ke kanak-kanakan, sedikit pun tidak memberi kesan berbahaya. Sedangkan Wi Hang, Willian, Tim Bun, Cian Ping dan So Ha O U lalu menantikan sopa di warung teh yang agak jauh letaknya dari rumah Chiatubun. Pemilik warung teh itu sudah dikenal oleh keluarga Tong sejak dulu, namanya Ong Lo Yacu. Namun si tua Ong itu ternyata sudah meninggal dua bulan yang lalu, dan kini pengelolaan warung teh itu dijalankan oleh anak tertuanya yang bernama Ong San, yang juga sudah dikenal baik oleh Wi Hang maupun adiknya. Maka begitu Wi Hang dan rombongannya muncul di pintu warung, Ong San yang sedang mengelap meja itu pun segera menjerit gembira. Hi, Ah Hong, Alian, selama ini kalian menghilang kemana saja? Demikianlah Wi Hang dan rombongannya melepaskan dahaga di warung teh Ong San itu sambil menunggu kedatangan sopa. Mereka bercakap-cakap dengan Ong San tentang beberapa hal-hal ringan. Kemudian Wi Hang mencoba mencari keterangan dari Ong San, Ong To Ako, Dua tahun aku telah meninggalkan An Yang Xia, dan aku merasakan perubahan suasana di kota kecil ini. Kulihat kota ini tidak seramai dan setenang dulu lagi, apakah yang telah terjadi? Ong San menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan nada setengah menggerutu, Dasar memang belakangan ini rejekiku yang ditakdirkan untuk menurun. Dulu ketika kota ini masih ramai dikunjungi oleh para pelancong, warung tehku ini hampir-hampir kewalahan menampung para pengunjung sehingga uang pun mengalir ke kantongku dengan derasnya. Tetapi dalam beberapa waktu belakangan ini, keadaan berubah menjadi sepi mendadak, entah apa sebabnya. Para pelancong tidak kelihatan lagi mengunjungi An Yang Xia ini, seakan-akan. Di kota ini timbul suatu wabah menular yang mengerikan. Kau tahu apa sebab yang sesungguhnya? Tanya Wihong. Ong San si pemilik warung teh hanya menggelengkan kepalanya sambil mengangkat bahu. Dan Wihong tidak bertanya lagi, dia percaya bahwa sopa tentu akan membawa keterangan yang lebih lengkap tentang apa yang mereka herankan itu. Tidak lama kemudian, orang yang diharapkan itu pun telah datang ke warung teh itu. Sopa bersikap tenang dan tersenyum-senyum, berusaha bersikap sewajar mungkin, tetapi sinar matanya jelas menunjukkan bahwa berita yang dibawanya itu cukup penting dan menegangkan. Wihong pun dapat merasakan hal itu. Setelah memberi kesempatan kepada sopa untuk minum secangkir teh, Wihong pun segera mengajak rombongannya untuk cepat-cepat meninggalkan warung Ong San itu. Mereka berkuda melalui jalan yang tidak melewati. Rumah Chia Tsubun menuju langsung keluar kota An Yang Xia. Begitu tiba di tempat yang sepi, serempak mereka menghentikan kudanya. Tong Wihong dan adiknya lah yang paling tidak sabar, hampir bersamaan mereka bertanya, Ah Pa, ada kejadian apa? Lebih dulu Soek Pa menghapus keringat yang mengembun di dahinya itu dengan punggung telapak tangannya. Lalu katanya, Tong Toako, ku kira kalian sudah tidak perlu lagi membalaskan sakit hati keluarga kalian kepada Chia Tsubun, sebab dia sudah mampus. Menurut keterangan yang berhasil kuperoleh, tadi malam Chia Tsubun serta tujuh orang anggota rumah tangganya, termasuk putranya dan selir-selirnya, semuanya telah kehilangan batok kepala mereka. Siapa yang melakukannya, tidak seorang pun tahu. Bahkan para penjaga yang menjaga di sekeliling gedung pada malam tadi, juga tidak mendengar suara apa-apa, tahu-tahu keesokan harinya Chia Tsubun sekeluarga sudah menjadi setan-setan tanpa kepala. Wajah orang-orang yang mendengarkan keterangan sopa itu menjadi tegang. Akhirnya terdengar Wihang berkata dengan menghela nafas, Benar-benar luar biasa. Aku tahu Chia Tsubun selalu berada di tengah pengawalan yang ketat para prajuritnya, bahkan dia pun mempunyai beberapa orang jago andalan yang liai dalam rumahnya. Masa tidak seorang pun dapat melihat bentuk potongan pembunuh itu kalau dibayangkan benar-benar menakutkan, kata sopa sambil menelan ludahnya. Para pelayan dan tukang-tukang pukul Chia Tsubun yang biasanya sangat garang itu, ternyata sampai saat ini belum bisa ditanyai apapun tentang pembunuh itu, atau mereka bisa menjawab tetapi jawabannya kacau balau tidak keruan. Para pelayan dan tukang pukul itu nampak begitu ketakutan dan terpukul jiwanya oleh kejadian tadi malam. Yang sudah agak tenang hanya bisa mengatakan bahwa pembunuh itu bukan manusia melainkan sesosok hantu hitam yang bermuka tengkorak, gerakannya secepat angin. Hampir bersamaan, semua orang mendesiskan sebuah nama, HWL Yongpang. Sementara itu Tingbun berkata dengan keheranan, HWL Yongpang bukan saja memusuhi dunia persilatan, tetapi bahkan berani pula memusuhi pihak pemerintah kerajaan Beng. Benar-benar luar biasa. Apakah alasan HWL Yongpang untuk menumpas siatubun sekeluarga? Pertayaan Tingbun itu tidak terjawab. Hanya saja Tong Wi Hang saling bertukar pandangan dengan willian dengan pandangan yang penuh arti. Kejadian yang dilaporkan oleh sopa itu hanya memperkuat dugaan kakak beradik itu bahwa ketua HWL Yongpang sebenarnya adalah Tong Wi Siang, kakak tertua mereka sendiri. Namun kakak beradik itu tidak mengucapkan sepatah katapun. Bahkan kemudian willian mencoba membelokan pembicaraan, anggaplah bahwa sakit hati keluarga Tong kepada siatubun sudah lepas. Sekarang kita akan memikirkan tujuan kita datang ke an yang sia ini. Tanpa pikir panjang lagi, Tong Wi Hang menyahut, menengok rumah kita, lalu mencari makam ayah. Maka keenam orang itu pun kemudian menyusuri tepian danau dan menuju ke arah selatan, tanpa melalui kota an yang sia yang tengah dicekam oleh suasana kengerian itu. Setelah melewati sebuah teluk kecil dan sederetan pohon syong yang permai, akhirnya di depan mereka nampaklah sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh pepohonan cemara, membelakangi sebuah bukit kecil dan menghadap ke arah danau. Sekali pandang saja sudah nampak betapa nyaman dan sejuknya rumah itu. Rumah kita Willian berteriak dan langsung hendak melarikan kudanya ke rumah itu. Namun Wi Hang cepat menyambar tali kendali kuda adiknya itu, dan berkata, Tahan dulu, Alian. Ada apa, Ahong? Wi Hang tidak menyahut tetapi hanya mengerutkan keningnya. Ia nampak berpikir keras. Tadinya Wi Hang mengira bahwa dia tentu akan menjumpai rumahnya dalam keadaan berantakan dan berujut puing belaka, sebab menurut keterangan ibunya ketika tiba di Soatsan, anak buah Chiatubun telah membumi hanguskan rumah itu. Tetapi kini yang tergelar di hadapan Wi Hang adalah sebuah rumah yang utuh dan bersih, sedikit pun tidak nampak tanda-tanda bekas kerusakannya, bahkan cat pintunya pun masih sangat baru. Inilah yang membuat Wi Hang tercengang. Mengherankan sekali, desisnya. Tidak mengherankan sedikit pun, kata Willian membantah kakaknya. Ahong, apakah kau masih ingat kepada kata-kata yang diucapkan oleh Siang Koan Hang ketika dia menemui kita di Taibeng? Siapakah Siang Koan Hang? Dan apa yang dikatakannya? Kenapa kalian bersikap seaneh ini justru setelah sampai di rumah kalian sendiri tiba-tiba Cian Ping memerondongnya dengan serangkaian pertanyaan karena herannya melihat sikap kakak beradik itu. Ting pun sebenarnya juga memendam rasa heran yang serupa, tetapi ia tidak terlalu banyak bertanya sebab belum memahami persoalannya. Mendengar pertanyaan Cian Ping yang bertubi-tubi itu, Wi Hang dan Willian kebingungan untuk menjawabnya. Mereka tahu bahwa Cian Ping sangat membenci HWL Yong Pang, bahkan mendendamnya sampai ke tulang sung-sung. Bagaimana kalau gadis itu sampai mendengar atau mengetahui bahwa ketua HWL Yong Pang itu justru kakak tertua dari Wi Hang, orang yang dicintainya? Dalam bingungnya itu, Willian telah menjawab secara untung-untungan saja, Siang Kuan Hang adalah teman sekampung kami yang juga minggat dari Anyang Xia karena menjadi buronan yang berwajib. Dia pernah menemui kami di Tai Beng dan mengatakan bahwa dia akan kembali ke Anyang Xia, mungkin dia pula yang telah memperbaiki rumah kami ini. Itulah dugaan kami. Untuk sementara Cian Ping harus puas dengan jawaban itu. Namun ketika Cian Ping hendak bertanya lebih jelas lagi, tiba-tiba pintu rumah itu telah terbuka dari sebelah dalam, dan muncullah seorang pelayan rumah yang pakaiannya cukup bersih dan rapi. Pelayan itu langsung memberi hormat kepada Wi Hang dan bertanya, Apakah aku sedang berhadapan dengan cuan muda Tong Wi Hang serta nona Willian? Begitu berhadapan ternyata pelayan itu langsung dapat menyebut nama Wi Hang dan Willian, itu membuat kedua kakak beradik itu bertambah heran. Terpaksa mereka mengiakan pertanyaan pelayan itu. Mendengar jawaban Wi Hang itu, wajah si pelayan seketika menjadi berseri-seri kegirangan, katanya lagi, sudah beberapa hari ini kami menunggu dan siap menyambut kedatangan cuan muda dan nona. Silahkan masuk. Sementara itu, beberapa orang pelayan telah muncul pula dari dalam rumah. Dengan sikap hormat, para pelayan itu menyambut kuda Tong Wi Hang dan rombongannya, dan langsung membawa kuda-kuda itu ke bagian belakang rumah itu. Sambil melangkah masuk, Wi Hang bertanya kepada pelayan yang muncul pertama kalinya tadi, Paman, siapakah yang memiliki rumah ini? Kenapa kalian mengetahui kedatangan dan nama-nama kami? Pelayan tua itu tertawa lebar, sehingga terlihatlah sederetan gigi-giginya yang kecoklatan karena terlalu banyak mengisap tembakau itu. Sahutnya riang, ah, cuan muda bergurau saja rupanya. Bukankah rumah ini adalah rumah Tong Tai Hiap? Sekarang beliau telah tiada, dengan sendirinya rumah ini adalah kepunyaan putra-putrinya. Tentang kedatangan cuan muda dan rombonganmu ini, kira-kira dua hari yang lalu tempat ini didatangi oleh seorang rahib bertubuh gemuk, yang memberitahukan kepada kami bahwa dalam beberapa hari ini kalian akan datang ke rumah ini. Rahib gemuk itu juga menyuruh kami agar kami menyambut secara baik. Bahkan rahib itu meninggalkan kepadaku uang sejumlah 500 tahil perak untuk menyiapkan penyambutan kalian ini. Aku sendiri heran, entah dari mana seorang rahib bisa mendapatkan uang sebanyak itu, tetapi aku lupa bertanya. Wihang segera menoleh kepada adiknya yang murid Xiao Lin Bei itu, dan bertanya, Xiao Lin Bei biasanya mempunyai anggota para rahib. Apakah kau kenal rahib semacam itu? Pelayan tua itu nampak mengerutkan alisnya seperti mengingat-ingat, kemudian ia menjawab dengan hati-hati, selain tubuhnya yang pendek gemuk hampir bundar, dia juga berjenggot keriting ke kuning-kuningan, matanya biru, tampangnya seperti bukan tampang orang-orang bangsa Han kita. Dia membawa sebatang tongkat besi yang disebut Hang Pian Jan, Toya yang pada ujungnya terdapat besi berbentuk bulan sabit, senjata khas kaum rahib Buddha. Meskipun dia bertubuh gemuk, tetapi ternyata jalannya cepat sekali. Hanya dengan melangkah seenaknya saja tahu-tahu dia telah pergi bagaikan terbang, sekejap saja aku sudah tidak dapat melihatnya lagi. Mendengar keterangan itu, mendadak Matthew William jadi bersinar terang, serunya sambil menepuk paha, aku ingat rahib seperti itu. Siapa? Sahut William, aku sendiri memang belum pernah bertemu secara langsung dengannya, namun Suhuku pernah bercerita tentang rahib dengan ciri-ciri seperti itu. Dia adalah murid Xiao Lim Si juga, bahkan seangkatan dengan Suhau, namanya Hang Go An Ho Siu. Kira-kira pada lima tahun yang lalu dia meninggalkan kuil dan kemudian menghilang entah kemana. Kabarnya ada orang yang melihat jejaknya di daerah Jing He. Dia memang bukan bangsa Han, tetapi bangsa Hui yang berdiam di daerah Jing He. Itulah sebabnya tampangnya tidak sama dengan orang-orang bangsa kita. Kalau dia sudah menghilang selama lima tahun, bagaimana mendadak bisa muncul di sini dan bahkan menyuruh paman ini untuk menyambut kita? Apakah dia punya hubungan dengan keluarga Tong Tanya Ting Dun dengan perasaan heran? Sambil bercakap-cakap dengan pelayan tua itu, tak terasa Hui Hang dan rombongannya telah memasuki ruangan depan dari rumah itu. Kembali Hui Hang dan Willian terlongong memandangi keadaan di dalam rumah itu. Ternyata keadaan ruangan itu masih tetap seperti dulu, baik perabot-perabotnya maupun letak perabot-perabotnya, sedikit pun sudah tidak nampak bekas pembakaran atau pengerusakan oleh anak buah Cia Tubun dulu. Namun benda-benda perabot itu jelas tidak asli lagi, masih nampak baru bahkan catnya pun kelihatan baru saja kering. Meskipun keanehan menyelubungi suasana rumah itu, namun betapapun juga Hui Hang dan Willian tetap merasa berhak untuk bertindak sebagai tuan rumah di tempat itu. Mereka segera menyuruh kepada para pelayan agar menyediakan tempat beristirahat yang pantas bagi rombongannya. Para pelayan menjalankan perintah itu dengan hormat dan gembira, hal mana membuat Hui Hang dan Willian semakin berpikir keras. Akhirnya kakak beradik itu merasa tidak ada perlunya tinggal terlalu lama dalam kebingungan mereka, mereka memutuskan untuk bertanya secara terang-terangan kepada pelayan tua itu.